Intro Cara budidaya buah paprika Siapa yang tidak tahu paprika? Si buah yang berasa manis dan sedikit pedas Memang, nama paprika bagi sebagian masyarakat Indonesia masih terdengar asing Karena tumbang ini bukan asal Nusantara, tetapi berasal dari Amerika Selatan Dan mulai dikembang biarkan di kawasan Asia dalam dekade terakhir ini Warna kulit buah yang khas dengan kelapannya Menjadikan buah paprika mampu membangkitkan sajian kuliner yang dihidangkan Banyak ibu rumah tangga di masyarakat yang menjadikan buah paprika Sebagai olang sayuran yang mantap untuk mendukung rasa masakan Seperti sup ayam, tumis cumi, udang mayonaise, dan lainnya Pasokan di pasaran yang masih langka membuat harga paprika lumayan mahal Yakni sekitar 15.000 hingga 30.000 rupiah per kilogram Sehingga tak salah rasanya jika budidaya tanaman paprika merupakan peluang agribisnis yang menjanjikan Tanaman paprika atau capsicum anum L adalah jenis tanaman yang mirip cabai Dan termasuk keluarga terong-terongan Paprika memiliki rasa pedas ringan dan sedikit manis ke asam-asaman Bentuknya seperti buah tomat tetapi lebih besar dan menggila Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di kawasan dataran tinggi Yakni 750 meter di atas permukaan laut Dengan suhu udara yang selejuk 15 hingga 25 derajat celcius Daerah di Indonesia yang cocok dalam budidaya pabrika Antara lain daerah dataran tinggi Jawa Barat misalnya Lembang, Pengalengan, Cisarua, Jiwide, Jawa Tengah di dataran tinggi Diyang, Jawa Timur pada daerah Malang dan Bromo, Sumata di kawasan Brastagi, Gunung Kerinci, Bukit Tinggi, Bali di daerah Tabanan, Nusa Tenggara Timur di Ruteng dan Bajawa, di Pulau Lombok, serta kawasan-kawasan sejuk lainnya Selain ditanam pada lahan, pabrika juga bisa dibelidayakan lewat media pot atau hidroponi Syarat tumbuh Pabrika banyak dibelidayakan di Indonesia khususnya di daerah dataran tinggi Hal ini dikarenakan pabrika membutuhkan suhu yang cukup dingin untuk tumbuh Jenis pabrika yang biasanya dibelidayakan di Indonesia antara lain jenis Wonderbell, Skipper, dan Bluestar Pabrika biasanya cocok ditanam di daerah dataran tinggi berkisar antara 700 hingga 1000 meter di atas permukaan laut Tanaman ini dapat tumbuh dengan kelembapan sekitar 80% Sementara suhu udara yang memungkinkan pabrika bisa tumbuh yaitu antara 18 hingga 23 derajat celcius Pabrika bisa dibelidayakan dengan baik di tanah lampung berpasir dengan pH 6 hingga 7 Jika ingin menanam tumbuhan pabrika di dataran rendah tentunya harus menggunakan greenhouse Suhu ruangan harus di atas demikian rupa hingga mirip dengan suhu di dataran tinggi Tanaman ini merupakan tanaman yang cukup sensitif berhadap alam Jadi jika ingin membudidayakannya harus dengan sangat telaten Tahap persiapan Pabrika membutuhkan tanah yang remah dan gembur Karena itu jika menanam di lahan tanah yang berat atau padat Maka harus dibajak terlebih dahulu Sebelum ditanam pada lahan Penih pabrika harus disemai media semai terlebih dahulu Agar penyemai tidak terganggu gulma Maka media semai dapat diberi mulsa atau sekambakat Dengan perbandingan tanah humus dan mulsa yaitu 75 banding 25 Hal tersebut dilakukan setelah pemupukan dasar Sementara itu pengapuran dapat dilakukan bersamaan dengan pemupukan dasar Penyemaian bibit pabrika Rendam terlebih dahulu bibit pabrika ke dalam air hangat Yang di 35 hingga 40 derajat celcius Dan biarkan selama 24 jam Sembari menunggu proses perendaman selama 1 hari Siapkan media penyemaian berupapot atau lahan kecil Tergantung jumlah bibit dengan campuran tanah humus dan sekam sebanyak 3 banding 1 Setelah proses perendaman Bibit siap semai dengan cara menenamnya pada media semai Sedalam setengah hingga 1 cm Siram lahan bersamaan 2 kali sehari Untuk menjaga kandungan air dan kelembapannya Bini biasanya akan tumbuh sempurna setelah memasuki hari ke 10 Setelah berusia 3 minggu Tunas-tunas pabrika tersebut siap dipindahkan ke media tanamnya sebenarnya Baik berupalahan tanah atau musa plastik Atau dengan memakai polybag besar yang berukuran 30 x 35 cm Saat sudah tumbuh dan muncul 5 hingga 7 helai daun dan sudah cukup kuat untuk diangkat Maka tanaman tersebut sudah bisa dipindahkan ke lahan sesungguhnya Penanaman pada lahan dilakukan di atas pukul 4 sore atau pada pagi hari antara pukul 6 sampai 8 pagi Ini dimaksudkan untuk menghindari stres pada tanaman jika terkena terik matahari Setelah itu tanaman harus terus dijaga kelembapannya Tanaman paprika akan mulai berbunga setelah 2 sampai 4 minggu Selama penanaman berlangsung ada baiknya tanaman tersebut diberikan naungan atau penudu Hal ini dilakukan karena paprika merupakan tanaman yang sangat peka terhadap intensitas cahaya Naungan dapat dibuat dari plastik atau bisa juga menggunakan tanaman yang lebih tinggi sebagai pelindung Tanaman paprika yang diberikan naungan akan menghasilkan buah yang lebih bagus Selama penanaman perlu juga dilakukan pemangkasan tenas vegetatif yang sering muncul pada batang utama Pemangkasan dilakukan supaya tanaman bisa tumbuh ke atas tanpa banyak cabang Selain itu perlu juga dilakukan pemangkasan bunga Jika pada 1 batang tumbuh 2 sampai 3 bunga Maka yang dibiarkan cukup 1 bunga saja agar tidak terjadi persaingan penyerapan nutrisi makanan Perawatan Lakukanlah kegiatan perawatan yang berupa penyiraman rutin 2 kali sehari Penyiangan rumput dan gulma Pemubukan Setelah penyemprotan jika ditemukan hama perusaha Jika pemeliharaan sudah dilakukan dengan benar Maka Anda bisa mulai melihat munculnya bunga bakal buah di usia 2 bulanan Lalu merasakan panen paprika setelah tanaman berumur 3 bulanan Masa produksi tanaman paprika berlangsung lebih kurang 7 hingga 9 bulan Dengan tinggi pohon mencapai 2 sampai 4 meter Setelah tua tanaman paprika harus diganti dengan bibit baru Atau melakukan rotasi tanaman untuk media lahan tegala Pemanen buah paprika ternyata tidak harus menunggu agar buah telah berwarna merah Saat masih muda atau hijau pun bisa dipanen dan dijual ke pasaran Masa panen Pemanenan paprika bisa dilakukan setelah masa penanaman melewati 2 sampai 3 bulan Paprika yang dipanen yaitu paprika yang berwarna hijau, merah, kuning, atau jingga Paprika yang berwarna hijau merupakan paprika yang sebenarnya belum terlalu tua Memanen paprika yang masih hijau biasanya dilakukan untuk alasan ekonomis Maksudnya yaitu, jika dipanen dengan cepat Maka dapat menghindari paprika yang terkena hama atau penyakit Sementara paprika yang berwarna merah, kuning, atau jingga Merupakan paprika yang sudah cukup tua Untuk dapat mengetahui apakah paprika memang sudah benar-benar dapat dipanen Bisa dengan cara pengukuran dan kekerasan pada buah paprika Pengukuran itu dilakukan dengan cara diketuk dan ditekan Jika diketuk berbunyi nyaring dan tidak berubah bentuk ketika ditekan Maka paprika tersebut telah benar-benar siap untuk dipanen Cara memanen paprika yaitu dengan dipetik bersama-sama dengan tangganya Setelah dipetik maka disimpan di tempat yang seluruhnya berkisar antara 7 hingga 10 derajat celcius Untuk menjaga agar kualitasnya tetap baik Tips usaha tanaman paprika Tanaman paprika terdiri dari beragam jenis varietas Di antaranya Wonderbell, Taki Es, Skipper, Bluestar, Jumbo Sweet, Colombo, Greenhorn, dan Marengo Jins paprika yang cocok dan paling banyak diminati di Indonesia adalah Wonderbell, Bluestar, dan Skipper Dalam proses pemeliharaan Seringkali kita akan melihat munculnya tunas-tunas vegetatif pada ketiak batang utama Sebaiknya pangkas saja beberapa tunas cabang tersebut Agar bisa menghasilkan buah paprika yang besar Selain itu jika dalam satu cabang tangkai terdapat 3 hingga 4 bunga atau bakal buah Akan lebih baik pertahankan 1 hingga 2 bunga saja Agar menghasilkan buah yang besar Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!